Hai ya Selamat pagi jumpa lagi dengan saya di respon kemer nah kali ini ada eventnya ini ya kit ya kit yang baru kit yang ini ya new word niru baru ini apa group purchase pack eventnya kita lihat dulu butuh berapa item itu ya ini ya ini kalau normalnya butuh 93 item lalu kalau pakai diskon 20% ini butuh 74 item ini kalau di packnya ini berarti kemungkinan kira-kira butuh 740 pak gini ya banyak ini Oh ya kita ajak dulu ada apa aja ini ada kit lalu ada Vivi ini cuma butuh 48 ya beneranya flag kalau eronya butuh 38 Hai lalu ada krokodil untuk eronya ini butuh 38 juga dengan kupon 20% Hai ini mahalin ya kita cek dulu ini ada kit dia tipe defend ya Hai nah ini Hai musiknya tinggi dia 18.000 tag-nya juga tinggi HPnya tinggi juga kita bandingkan dengan yang lainnya ini CRnya ya cuma 13.000 tag-nya tinggi dikitnya Hai dibandingkan niru-eru defend yang lain Hai kita cek dulu skillnya Hai ini kok gambar skin skillnya ini ini skillnya utai ya ini ya Hai ingat gambarnya utai ini skillnya Hai ini pun ini perlu dikonfirmasi ke developernya ini ya Oke kita beli dulu Hai fortune bagnya ini saya kemarin sudah beli ini dapat 135 ini seperti yang saya bilang tadi kemungkinan butuh 740-an ya untuk 74 item Ayo kita beli yang paling tinggi dulu berapa ini belum buka ini ya yang 400 ini sayang sekali ini masih 16 lagi Hai Hai tapi dulu yang 200 Hai ini kita beli yang 100 Hai ini sudah 450 kurang 300 lagi hai 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 ini untuk yang berapa tadi ya hai 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 yang 400 Hai ke-18.000 harusnya dia belum buka ini wah ini mas kali ini Hai Hai 400 Hai kalau belian 80 ini 7.000 dapat 160 kalau ini 13.000 dapat 300 kalau ini 5.000 8.000 ini 8.000 dapat 160 Hai tanya murah yang ini ya Hai tapi dulu yang ini Hai yang mana tadi guys ya ini ya Hai sudah 670 kurang 30 kita sudah collected semuanya b-group tinggal ini 35-20 kali ini artinya sudah dapat ini ya udah 735 git ini berapa tadi ini yang dibutuhkan 74 harusnya dapat ini ya kita buka dulu mau dibuka berapa-berapa enggak saran saya ini langsung dibuka semua ini jadi Hai seharusnya dapat 740 item ini kalau dibuka sedikit-sedikit biasanya kurang maksimal kita coba dulu ya kita coba buka 96 hai 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 nah lumayan ini dapat Hai nah cuma dapat tiga guys kita coba buka 96 lagi Hai harusnya dapat 10 lagi nih ya Hai nah cuma dapat tiga guys berat ini kita kita coba kita coba takut dulu buat refresh kita coba buka semua ya oke 543 ini harusnya dapat 54 ini ya Hai wuuh langsung dapat hirunya guys Hai mantap nah ini bener kan eh kata saya ini tetap harusnya dapat 54 ini dapat 52 lumayanlah ini dapat 4060 sudah punya 65 karena hero nya sudah dapat kita cari flagnya flagnya butuh berapa tadi Hai wawah mahal ini cashbacknya butuh 106 ini berarti putuh 4400 lagi nih Hai wawah berat ini ya 400 lagi oke kalau gitu kita simpan dulu jualnya sama itemnya kita simpan dulu itemnya tidak perlu ditukar item sama kuponnya kita simpan kita tukarkan untuk next event karena hero nya sudah dapat berarti kita next berikutnya butuh ini ya flagnya ini cuma ini flagnya mahal sekali ini butuh 106 ini ya itemnya nih di saya masih 65 berarti kurang 40-an kalau 40-an hitungan saya kurang 400 100 Hai beg lagi nih ya dan untuk mendapatkannya ini diamon saya enak cukup Hai masih butuh berapa tadi ya kemungkinan ya 15.000 diamon lah Hai 15-20 ribuan ini diamon saya masih 7000 jadi daripada Mubazir kita simpan aja Hai untuk next event kita ini dulu bahwa banyaknya ya war tentunya 141 Hai tak buka Hai tidak ada yang langsung 100 supaya wawah ma ini Hai terbuka dulu hai 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 Nah monta sekitu masih nggak bisa angkir yang di peringkat atas guys yang 37 nah yang sekali ini kapanin ya 12 ini lumayan nih, kita tukar apa ini ya wah banyak ini ya ini ada apa coin silver sama coin gold kalau coin silver ini dari quest yang biasa kalau yang coin gold ini dapat dari elite ini ya kita tuker ini ya lumayan nih buat spend waktu event nanti oke kita bahas dulu kitnya karena kita sudah dapat oh iya kapan dari saya juga dapat ini fuji tora bisa didapatkan dari shop nah disini kalian bisa beli dikumpulkan sampai 150 sat bisa dikompos jadi satu hero lalu disini juga ada singoku nah ini saya sudah sampai 138 sat kita kompos dulu 143 kurang 7 lagi oke kita kita bahas dulu yang kitnya tadi mana ini ya jadi pada event ya nah ini dia level 1 aja si artnya sudah 161 berapa ini ya 1 juta 600 ini ya masih belum dikumpulkan masih belum dikumpulkan ini ya oke kita bahas dulu skillnya nah ini ya attacknya tinggi HPnya juga defense nah ini affinity nya sudah buka yang satu fight side by side ini ada sama low ini ya affinity 2 nya tinggal kurang pigmam affinity 3 kurang luffy yang monkey king sama inma juru weapon weapon nya tadi butuh berapa ini ya weapon nya mana ini butuh 42 guys atau kita ambil weapon nya saya ya lumayan ini kita cek dulu ya skill skill nya nah ini masih ini ya icon skill nya masih gambarnya skill nya uta ini skill 1 magnetic attraction nah ini kit ini dealing 140% plus 25 point damage front row enemy ini ya ini menyerang dari erotipe defense biasanya yang ditempatkan di front row kan erotipe defense lalu yang kedua ini jika apa ini giliranya ganjil ini bisa mengeluarkan magnetic pole ini ya nah jika giliran kenap jadi jika giliran ganjil jadi giliran pertama giliran ketiga giliran kelima gitu ya dia mengeluarkan magnetic pole nah jika gilirannya kenap giliran kedua giliran keempat giliran keenam dan seterusnya dia mengeluarkan magnetic pole yang S nah ini yang magnetic pole yang N ini apa ini ini skill nya front row alley jadi semua hero di front row kita ini mendapatkan tambahan 30% defense dan critical resistance ya untuk satu kali giliran ini yang magnetic pole S ini front row musuh ini berkurang ya defense sama critical resistance nya sebanyak 30% untuk satu giliran jadi kalau kalah speed kita pasti giliran kedua berarti yang keluar pasti nanti men trigger ini ya yang magnetic pole S ini ya pasti giliran kenap terus kalau kita kalah speed berarti kalau magnetic pole S ini berarti mengurangi defense dan critical resistance front row musuh ini ya sebanyak 30% untuk satu kali giliran nah kalau kita speednya menang berarti yang keluar ini pasti yang ganjil terus ini ya ya magnetic pole N ini menambahkan 30% dan defense critical resistance ini ya lalu ada yang ketiga ini saat kita mengeluarkan basic skill ini kita mengembalikan 20% darahnya yang hilang ya dan jika ada crew member yang di line up ini kena debuff nah kita ini meningkatkan 40% defense dan meningkatkan 40% control immune nya ini ya jadi jika ini berarti jadi tiap kali ini kita mengeluarkan basic skill ini kita mengembalikan 20% darahnya yang hilang ini keren ini ya jadi tiap kali dia menyerangi dia pasti kalau di hero hero tech ini kan dia apa namanya life steal ini ya tapi kalau hero defense ini berarti dia merecover 20% darahnya yang hilang hampir sama kayak life steal ini wah keren nih dia kalau ada crew nya yang ada debuff dia meningkatkan defense nya ya sebanyak 40% dan control immunity nya meningkat juga sebanyak 40% untuk satu klik giliran nah ini untuk skill 1 nya lalu ada skill 2 ini tipenya ultimate skill mechanical giant arm nah ini untuk yang pertama ini kit menghasilkan 180% plus 25 poin damage untuk ke semua musuh ini ya wah keren nih ini ke semua musuhnya tadi ke front row musuh lalu saat dia mengeluarkan ultimate skill ini men trigger magnetic bestowal apa ini 2 ini ya ini magnetic bestowal oh yang tadi magnetic bestowal 1 mungkin ya oh iya yang tadi magnetic bestowal 1 lalu yang ini magnetic bestowal 2 nah ini saat bilangan ganjil saat giliran ganjil dia mengeluarkan magnetic pole n nah ini magnetic pole n ini apa ini semua all alikru jadi semua kru kita ini mendapatkan 30% damage reduction dan ultimate resistance untuk satu kali giliran lalu jika gilirannya genap ini mengeluarkan magnetic pole S ini semua kru kita ini mendapatkan damage reduction dan ultimate resistance sebanyak 30% oh semua kru musuh ini ya mengalami damage reduction dan ultimate resistance sebanyak 30% selama satu kali giliran wah keren ini jadi tiap kali dia mengeluarkan basic skill sama amerika apa ultimate skill dia pasti men-taker magnetic bestowal ini ya lalu ini jika ada 3 atau lebih defense kru di line up kita ini mendapatkan ini ya efek tambahan ini ya magnetic aura reflection ini defense kru kita bertambah 25% dan reflection rate nya sebanyak 2 sebanyak 2 kali giliran ya oh ano nah jadi jika ada 3 atau lebih defense kru di line up kita ini 3 apa defensive kru tadi mendapatkan tambahan 25% reflection rate ini ya yang defensive kru aja jadi yang tipe attack tipe skill mendapatkan reflection rate ini ya sebanyak 2 kali giliran lumayan ini nah ini saat kit mengeluarkan ultimate skill dia juga men-trigger magnetic class ini banyak sekali ini ya yang ditrigger sama kit ini nah magnetic class itu ini ya ada kesempatan 20% untuk ini ya invincible ini ya ke semua ali ke semua kru di line up kita ya untuk 1 kali giliran oh keren nih meskipun chancenya cuma 20% tapi kalau sudah invincible ini ya tidak bisa diserang ini guys dan to all early ke semua hero di line up kita ini berlangsung selama kali giliran di mode BVA dan dapat dipanggil dan dapat dipanggil selama hanya 1 kali per battle ini ya wah saya yang per battle ya kalau dapat dipanggil terus ya tidak mati-mati ini guys ini invincible dia tidak bisa apa ya serangannya musuh tidak bisa masuk ini dan ada 30% untuk menyetun musuh ini ya untuk 1 kali giliran bisa stun juga ini wah keren ini nah saat mengeluarkan ultimate skill juga ini kit juga bisa men trigger magnetic field ini ya ini kru member kita yang punya AP paling paling kecil ini mendapatkan seal ini ya yang bisa merubah 5% damage yang diterima menjadi darah ini ya jadi bisa serangan-serangan yang masuk yang diterima oleh dari apa eh kru kita yang mendapatkan yang mendapatkan seal tadi di convert ini ya 5% dari damage yang masuk ini dirubah menjadi HP ini ya wah ini ada keterangan ya nengs weapon awakening greatly enhance the effect ultimate skill nah saat weaponnya sudah di awakening ini bener-bener ini ya meningkatkan efek dari ultimate skill ini ya ini berarti kita ambil dulu yang apa tadi senjatanya ya berarti flagnya belakangan aja ini seperti biasa passive skillnya meningkatkan attack sama HP sebanyak 5% lalu ada passive skillnya yang kedua magnet magnet fruit nah ini kit bisa memanipulasi magnetic force ini ya ini meningkatkan damage sebanyak 15% dan menyediakan 10% damage reduction ke semua kru di line up kita ini ya jadi bisa meningkatkan damage reduction ke semua kru di line up kita sebanyak 10% dan meningkatkan dama G nya sebanyak dama gigit sebanyak 15% wah keren nih nah ini yang kedua untuk setiap kali giliran bisa men trigger ini ya magnetic demon ini mengurangi lifestyle musuh lifestyle rate musuh dikurangi dan attack semua musuh dikurangi sebanyak 25% wah dia bisa mengurangi lifestyle dan attack dari semua kru musuh ini ya sebanyak 25% keren nih nah ini ketika line up kita jumlah defensive crew nya 3 atau lebih ini kit ini menjadi imun ya ke critical rate jadi dia critical rate nya musuh tidak berguna ini tidak masuk untuk waktunya rankit ini ya jika defensive crew nya kita 3 atau lebih jadi di line up kita nanti harus ada 3 atau lebih defensive crew ya termasuk kit ya untuk mengoptimalkan skill skill nya dan passive skill nya kit ini ya anak kita di line up saya tadi sebenarnya sudah ada ya lalu ada kesempatan 10% ke kru di sekitarnya ini juga untuk imun kepada critical attack ya untuk satu kali giliran jadi ini tidak cuma di apa untuk kit aja nih yang yang imun ke critical attack di hero-hero di sekilirnya juga critical attack hero-hero di sekilirnya juga bisa imun ke critical attack ya hero-hero yang di kiri kanannya keren ini lalu ini saat kit mengeluarkan normal attack basic skill atau ultimate skill ini bisa men trigger magnetic force juga ini ya ini magnetic force ini menghasilkan damage tambahan ya sebanyak 50% dari attack ini loh keren ini banyak ini damage tambahannya ini true damage ini ya ini damage yang benar-benar masuk tanpa dikurangi apa-apa ini 50% dari attack banyak ini sedangkan attack kit tadi juga tinggi sekali loh ya hampir sama dengan hero-hero tipe attack loh hero-hero apa attack crew ya nah ini setiap kali setiap kali serangan ini meningkatkan true damage permanent ini ya sebanyak 10% dan bisa stack ini ya selama battle berlangsung oh keren ini ini jadi setiap kali serangan ini bisa meningkatkan true damage sebanyak 10% berlipat-lipat nih ya jadi kak ini hitungnya gimana berarti ya yang basicnya 50% lalu setiap kali serangan meningkat 10% nah serangan berikutnya berarti nanti 60% serangan berikutnya berarti 70% apa gitu ya ini multiplayer soalnya tegak terangannya sebanyak 10% dan bisa stack ini guys bisa bertambah terus ini serangannya keren ini yang kalian sudah stack-stack ini lalu ini ada passive skill belum buka ya ini nunggu bintang 5 damage rate-nya increase lalu damage reduction-nya damage resistance rate-nya meningkat juga sebanyak 5% wah keren ini new world gate ini ini harusnya masuk irus parking ini ya kalau dilihat dari apa basic statnya cr-nya sama skill-skillnya ya nah ini skillnya oh skillnya perlu putar-putar oh kena kapak dia nah udah selesai guys lang panjang ini oke sekian untuk gancar kali ini kita mendapatkan kit ini ya yang new world ini keren ini skill-skillnya hero type defense jadi bisa ya bisa merecover HP bisa meningkatkan damage resistance bisa stun bisa ngasih shield keren ini harus kalian dapatkan ini ini harusnya kalau dilihat dari skill-skillnya sama cr-nya ini harusnya masuk irus sparkling ini ya nah terima kasih sudah menonton untuk video kali ini jangan lupa klik like subscribe dan komennya terima kasih terima kasih